Membaca Qul a'udhu birabbil falak Dan Qul a'udhu birabbil nas Kapan? Ketika tidur Selesai sholat Dan dalam kondisi-kondisi yang menegangkan Dan kita tahu Rasulullah SAW setiap mau tidur ya Beliau baca Qul huwallahu ahad Qul a'udhu birabbil falak Qul a'udhu birabbil nas Kemudian ditiupkan ke tangannya Kemudian dia mulai menjaga dirinya Mengusapkan ke seluruh tubuh Untuk jaga diri dari syaitan Karena kita tak kala benar-benar bermusuhan dengan syaitan Allah mengatakan Jadikan syaitan itu musuh Ya kita harus memang benar-benar musuhan Apa saja cara menghadapi dia kita lakukan Salah satunya dengan baca itu sebelum tidur Rasulullah SAW Uqbah bin Amir Mengatakan Baina ana asiru ma'a Rasulullah SAW Ketika pada suatu saat Aku berjalan bersama Rasulullah SAW Baina juhfati wal abuah Di antara juhfah dan abuah Juhfah ini udah dekat jeddah Abuah itu tempat dimakamkannya Ibu dan Rasulullah SAW Tahu-tahu ada angin yang kencang Dan gelap kulitnya pada waktu itu Ketika itu Rasulullah SAW bertawud Mengatakan A'udhu birabbil falak A'udhu birabbin nas Qul a'udhu birabbin nas Qul a'udhu birabbin nas Lalu dia berkata Ya uqbah Wahi uqbah ta'awad bihima Bayangkan dalam kondisi seperti itu Kadangkala syaitan itu hadir Kita berlindung kepada Allah SWT Kata Rasulullah SAW Kepada uqbah ta'awad bihima Fawadamu atmu ta'awidun bimithlihima Nggak ada tempat berlindung Atau senjata untuk berlindung Yang lebih dahsyat dari kedua itu Hadis ini diwetkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud Maka dalam kondisi-kondisi itu Ajarkan kita Kalau mau tidur sama anak kita Ajarkan mereka untuk membaca itu